Dan pastinya untuk mencoba kembali, akan jauh lebih baik daripada menikmati keterpurukan yang semakin buruk. Dengan gagal merencanakan, Anda sedang merencanakan kegagalan. Hambatan tidak bisa menghentikan Anda, masalah tidak bisa menghentikan Anda, orang lain tidak bisa menghentikan Anda, hanya Anda yang bisa menghentikan Anda. Langit adalah penawar ketika jenuh datang melanda, membuat seseorang merasa ada yang mengerti isi hatinya. Beberapa orang tidak bisa percaya pada dirinya sendiri sampai orang lain memercayainya terlebih dahulu. Bahkan bila kau nyaman dengan penyendirianmu, setidaknya berilah ruang baru di hidupmu, karena tidak baik, terlalu menutup diri seperti itu. Hal yang besar tidak datang dari zona nyaman. Dari gagalnya hal-hal yang kau kejar, lantas kau menutup diri dari hal apapun, maka kau akan tetap menjadi si gagal dalam perjalanan. Setiap orang berpikir untuk mengubah dunia, tapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Saat hidup membuatmu sedih, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Teruslah berenang. Sesekali berhentilah sekedar untuk bersantai, bukan untuk terlana, namun membangun semangat untuk perjuangan berikutnya. Yang paling berharga dan hakiki dalam kehidupan adalah dapat mencintai, dapat ibah hati, dapat merasakan kedukaan. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Mulailah dengan tujuan dalam pikiran. Kebahagiaan sama dengan kenyataan, dikurangi ekspektasi. Air mata berasa asin itu, karena air mata adalah garam kehidupan. Cinta tidak berupa tatapan satu sama lain, tetapi memandang keluar bersama ke arah yang sama. Kelihatannya semua itu mustahil, sampai semuanya terbukti. Beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun setiap pagi untuk mewujudkannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!